Intro Sudah hampir 3 tahun sejak Jose Ramirez menyandang gelar juara dunia dan pada hari ini dia harus mengalahkan petinju yang terampil secara teknis dengan melawan Rancas Bartlemy yang gayanya dapat membuat Ramirez sulit. Setelah mengalahkan Maurice Hooker pada tahun 2019 untuk menyatukan 2 dari sabuk 140 pound. Ramirez mengalami 2 knockdown dan kalah dengan keputusan mutlak dari Josh Tyler untuk kejuaraan tak terbantahkan pada tahun 2021. Ramirez kemudian kehilangan 2 gelarnya dan dia jarang terlihat di atas ring sejak saat itu. Sebelumnya, Ramirez menolak pertarungan perebutan gelar melawan Regis Progris. Dia juga menolak kesepakatan untuk menghadapi Teofimo Lopez yang dilaporkan bernilai 2 juta dolar. Sebaliknya, Ramirez menanda tangani kontrak dengan Golden Boy. Dan kini promotornya Oscar De La Hoya mengatakan bahwa Ramirez akan siap melawan siapapun. Bisa dibilang, Ramirez mengambil peluang melawan Bartlemy. Ia adalah mantan peraih gelar juara dunia 2 divisi. Dan dengan kemampuan teknisnya, dia akan sulit ditandingkan. Namun, Bartlemy kini berusia 38 tahun. Dan hampir pasti karirnya sedang berada di titik terendah. Tapi hebatnya, dia masih menginginkan kesempatan di kejuaraan lain. Bartlemy juga telah menjadi petarung yang solid selama lebih dari satu dekade. Dia memenangkan gelar kelas ringan junior pada tahun 2014. Dan mengalahkan petarung seperti Denis Savicov, Mickey Bay, dan Kirill Rally. Namun, dia mengalami kekalahan terburuknya. Saat melawan Gary Antoine Russell pada tahun 2022 pada TKO di ronde ke-6. Nah, fans tinggalkan prediksi kalian. Mampukah Jose Ramirez menjatuhkan ranjas Bartlemy?